Nah para sahabat Nabi orang yang punya sifat warak luar biasa. Sayyidina Abu Bakar sedih. Dia punya pembantu. Datang bawa makanan langsung dimakan. Pembantunya ini sampai tanya. Tumbel engkau itu tidak bertanya kepada saya. Dari mana makanan ini? Biasanya kalau saya bawa makanan kau tanya dulu dari mana? Kata Sayyidina Abu Bakar. Ya tadi saya melakukan ini karena saya sangat lapar. Akhirnya beliau gak sempat bertanya. Kemudian baru beliau tanya dari mana makanan ini kau dapat? Kemudian dia menceritakan dulu di zaman jahiliyah. Dia itu pernah pura-pura jadi tabib. Dia ini bukan tabib. Akhirnya ngerukiah orang. Orang itu dirukiah padahal dia bukan ahlinya. Nah ketika tadi dia melewatin orang-orang tersebut yang dulu pernah dirukiah sama dia. Orang-orang tadi ngasih hadiah. Maka kemudian hadiah tadi diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar sedih. Saking takutnya makanan ini statusnya subhat gak jelas beliau takut. Maka beliau masukkan tangannya beliau muntahkan. Ada yang gak keluar beliau minumin pakai air kemudian dimuntahkan. Pembantunya sampai bertanya. Sampai seperti itu. Hanya karena sesuap makanan yang kau masukkan kau melakukan seperti itu. Kata Sayyidina Abu Bakar kalau gak bisa saya keluarkan kecuali dengan roh saya ikut keluar saya lakukan. Bukan berarti beliau mau membunuh diri ya. Tapi menunjukkan bagaimana kehati-hatiannya beliau. Gimanapun caranya akan tetap saya keluarkan. Karena beliau takut sama ucapannya Nabi Muhammad tadi. Tidak tumbuh sesuatu di dalam tubuh manusia dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kecuali apa tempat yang paling layak bagi dirinya adalah nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saking takutnya dan sifat warok yang ada pada diri beliau.